BRI Regional Office Jakarta III melaksanakan upacara kemerdekaan di halaman depan kantor pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Sabtu 17 Agustus 2024. Regional CEO BRI Jakarta III, Moh Suratin mengatakan, upacara kemerdekaan diikuti seluruh pegawai BRI Regional Office Jakarta III dan pegawai di seluruh cabang BRI Regional Office Jakarta III. Menurut Suratin, sama upacara kemerdekaan kali ini adalah seluruh pegawai mengenakan pakaian adat daerah di Indonesia. Suratin mengatakan, pihatnya jauh sebelum upacara peringatan kemerdekaan juga telah menggelar berbagai kegiatan yang merupakan rangkaian dari puncak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, hari ini kita seluruh insan belian Regional Office Jakarta III beserta kantor inspeksi Jakarta III melakukan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, upacara bendera. Tapi hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Karena rangkaian sebelumnya, sejak hari Kamis kemarin, kita melakukan berbagai kegiatan lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan kita juga hari Jumat rangkaian berikutnya adalah kita melakukan basar untuk seluruh UMKM yang ada di sekitar Jakarta III. Hari ini pun upacara bendera diikuti oleh semua warga insan belian seluruh Jakarta III di seluruh Uni Kerja masing-masing. Hari ini kita pusatkan di kantor wilayah, dan hari ini juga berbandingan dengan seluruh Uni Kerja juga melakukan upacara di tempat yang masing-masing. Jadi ini adalah pencerminan dari budaya seluruh instabilian yang ada di Jakarta III. Jadi hari ini Gata semua menggunakan pakaian adat seluruh Nusantara. Kebetulan saya pakai pakaian adat Bangka Belitung, kemudian teman-teman semua yang hadir di upacara pada hari ini juga menggunakan pakaian adat, karena kita menghormati keberagaman, kebenekat Tunggal Ikaan, dan hari ini kita dipersatukan di upacara di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Gitu Pak. Terakhir Pak mungkin harapan ya? Iya Pak. Harapan Pak? Untuk harapan BRI secara keseluruhan di ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, kita berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih untuk perekonomian nasional, juga memberikan kontribusi kepada stakeholder pemerintah berupa storan dividen, dan kinerja perolehan laba, dan meningkatkan perekonomian secara ekonomik maupun secara sosial bagi masyarakat di sekitar BRI ada. Terima kasih telah menonton!